Bismillahirrahmanirrahim Yang sama-sama mengharap Rahmat Allah SWT Belajar bahasa Arab Merupakan Suatu amalan yang mulia Suatu Amalan Yang dianjurkan Karena Belajar bahasa Arab adalah Miftahkud ilmi Kata para ulangan Yaitu pembuka Dari semua gerbang ilmu Adana Oleh karenanya Sebelum kita membahas lebih dalam Apa itu Ilmu Suatu ilmu Maka kita harus tahu Gambaran secara umum Ilmu yang akan kita pelajari Yang dikatakan Oleh Ashabban Dengan Baik-baiknya Sebagaimana Yang akan Saya bawakan Di sini Gambaran 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 Secara umum Dari Materinya Itu ada Sepuluh hal Al-Haddu 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 itu adalah Pengertian Karena kita akan membahas Ilmu Nahu Maka kita akan Atau kita akan Mengetahui Pengertian ilmu Nahu Secara bahasa Dan secara istilah Kemudian Wal-Maudu Apa Objekajiannya Apa yang dibahas Di dalam Ilmu Nahu itu Kemudian Tujuan Belajar Ilmu Nahu Tapa Kemudian Setelahnya Nisbah Ilmu Nahu itu Apa Sangkut poinnya Terhadap ilmu itu Dia termasuk Capram Dari ilmu Apa Kemudian Keutamaan Dari ilmu Nahu Sendiri Itu apa Yang berikutnya Yang ke-6 Yaitu Pencentus Ilmu Nahu Itu siapa Wal-Wadi'aw Itu adalah siapa Pencentusnya Kemudian Walismus Al-Istindadu Hakmusyari'a Kemudian Nama dari ilmu Tersebut itu Apa Apakah Ada Ada Nama lain Ada cuma Nama Itu saja Kemudian Al-Istindadu Setinggal Itu adalah Bahan Tujukan Merujuk Pada apa Ilmu Tersebut Ilmu Duniakah Atau ilmu Akhirat Kemudian Yang berikutnya Hakmusyari' Hukum Mempelajari Dari Ilmu Tersebut Kemudian Yang terakhir Yang terakhir Jadi yang terakhir Itu permasalahan Permasalahan yang dikasih Dalamnya Yang pertama Yang pertama tadi kita Akan membahas Al-Haddi Yaitu Pengertian Karena kita Membahas ilmu Nahu Maka kita Bahas Pengertian Secara bahasa Dan secara istilah Nahu secara bahasa Ada beberapa makna Yang pertama adalah Al-Qasdu Permakas Ketemunya ngajah Yang kedua adalah Al-Jihad Al-Jihad itu Bermakna arah Yang ketiga Al-Mislu Bermakna Seperti Al-Mislu Atau Asyidmu Yaitu Seperti Atau mirip Yang keempat adalah Al-Mikdaru Kira-kira Dalam takarannya Ini makna Maknahu Secara bahasa Kemudian Definisi Nahu Secara istilah Dibahasakan Kalau para ulama Wa Al-ilmu Bil-kawa'idi Allati Yu'arufu Biha Ahwalu Awakhir Al-Kalimati Al-Arabiyah Fi Hali Tarjib Ha I'arabat Wa Bina'an Itu suatu ilmu Pengetahuan Tentang berbagai macam Kaedah Kaedah Yang sekiranya Dengan kaedah tersebut Bisa diketahui Hukum Atau Ketetapan-ketetapan Akhir Kalimat Pada Mufraudat Bahasa Arab Sewaktu Merangkainya Dari segi I'aruf Maupun Bina' Atau Mabini Untuk Perinciannya Akan kita Bahas Nanti Pada Waktunya Yang penting Kita tahu Dulu Kemudian Setelah Pengertian Kita Bahas Yaitu Objek Kajian Wa Mawdu'ahu Jadi Segajian Yang Di dalam Ilmu Nahu Ini Yaitu Kalimat-kalimat Bahasa Arab Ditindah dari sisi Perbedaan Keadaan Yang Mempengaruhi Kalimat Ketiga Dirangkai Jadi Objeknya Kalau ilmu Nahu Bahasa Arab Bukan Bahasa Selain Arab Nah Nanti Dilihat Kalimat-kalimat Itu Mufrat Misalnya Terus Kalau Mufrat Itu Kalau Marfuk Dengan Apa Dengan Doma Nanti Kalau Dimaksud Amil-amil Nasab Jadi Apa Jadi Seperti Itu Jadi Objeknya Seputar Kalimat-kalimat Dalam Bahasa Arab Kemudian Tujuan Belajar Ilmu Nahu Ini Summa Samara Yang Pertama Adalah Memahami Al-Quran Dan Zimnah Sahman Sufihan Dengan Pemahaman Yang Benar Kemudian Yang Kedua Siyanatu Al-Lisani Ani An-Khata Ib-Nudki Jadi Menjaga Lisan Dari Kesalahan Dalam Ucap Kemudian Wal-Yadhi An-Khata Il-Kitaba Kemudian Apa Namanya Menjaga Tangan Dari Kesalahan Dalam Menulis Kemudian Yang Berikutnya Menjaga Akal Dari Kesalahan Dalam Memahami Memahami Apa Yashari'at Allah Kemudian Yang Terakhir Menjaga Anggota Badan Dari Amalan Yang Salah Itulah Diantaranya Kita Tujuan Untuk Belajar Ilmu Nahu Bukan Untuk Pergaya Bukan Untuk Yang Lainnya Kemudian Yang Berikutnya Nisbah Ilmu Nahu Nisbah Ilmu Nahu Itu Di Tujuan Siapa Ilmu Nahu Itu Merupakan Suatu Jabang Dari Ilmu Bahasa Arab Ilmu Bahasa Arab Itu Luas Ada Saraf Ada Nahu Ada Balawak Ada Arut Ada Khad Dan Yang lain Sebagainya Kalau Ilmu Nahu Ini Jabangnya Salah Satunya Jadi Nisbahnya Ke Ilmu Bahasa Arab Kemudian Yang Kelima Berikutnya Keutamaan Dari Ilmu Nahu Ilmu Nahu Memiliki Keutamaan Yang Sangat Agung Karena Dengannya Dapat Membedakan Perkataan Yang Benar Dan Salah Ilmu Nahu Salah Satu Penopang Dalam Pelajaran Bahasa Arab Dan Merupakan Salah Satu Jabang Yang Terpenting Diantara Ilmu Bahasa Arab Yang Lain Kemudian Yang Berikutnya Adalah Pencetus Ilmu Nahu Siapa Pencetus Ilmu Nahu Yang Terkenal Yang Terkenal Di kalangan Pelajar Yaitu Pencetus Ilmu Nahu Adalah Abu Aswad Ad Ali Seorang 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 Atas Perintah Dari Seben Ali Bin Abi Falif Radiyallahu Anhu Jadi Beliau Berjetusnya Yaitu Abu Aswad Ad Duali Jadi Diingat Ingat Kemudian Nama Nama Ilmu Nahu Selain Ilmu Nahu Mempunyai Nama Lain Jadi Ilmu Nahu Nahu Itu Mempunyai Nama Nama Lain Seperti Ilmu Iqrob Kawa'id Iqrob Itu Sama Ilmu Nahu Kemudian Yang Berikutnya Yang Kejelapan Bahan Rujukan Ilmu Nahu Apa Rujukannya Yang Terpenting Dalam Ilmu Nahu Yang Pertama Adalah Al-Quran Tentunya Yang Kedua Adalah Sunnah Yang Ketiga Adalah Perkataan Farsi Dari Orang Arab Tentunya Yang Belum Tercampur Dengan Bahasa Bahasa Ami Bahasa Bahasa Al-Nyah Kemudian Yang Kesenggilan Hukum Mempelajari Ilmu Nahu Sebagian Para Ulama Mengatakan Bahwa Mempelajari Ilmu Nahu Adalah Fardu A'i Karena Mereka Memiliki Wujjah Wujjah Di antaranya Adalah Ka'idaw Surfiqih Sesuatu Wajib Kewajiban Apabila Tidak Sempurna Untuk Dipenuhi Kecuali Dengan Mempelajari Komponen Untuk Memenuhinya Itu Maka Mempelajari Komponen Tersebut Hukumnya Wajib Memahami Al-Quran Dan Sunnah Telah Wajib Bagi Setiap Muslim Dan Al-Quran Tidak Mungkin Dipahami Kecuali Dengan Bahasa Arab Maka Belajar Bahasa Arab Hukumnya Wajib Juga Kata Mereka Itulah Salah Satu Pendadilan Mereka Yang Mengatakan Bahwa Belajar Bahasa Arab Adalah Far Terlain Agar Tetapi Pendapat Yang Mayoritas Yang Dibadang oleh Para Ulama Adalah Belajar Bahasa Arab Terlain Far Utifaya Far Utifaya Adalah Kalau Ada Yang Sudah Mewakili Maka Sakoto Anil Dabin Iza Kau Wabihi Mayakfi Sakoto Anil Dabin Itu adalah Makna Dari Far Tuk Faya Jadi Apabila Ada Yang Mewakili Untuk Di Suatu Daerah Untuk Belajar Bahasa Arab Maka Yang Lain Kukup Wajibah Akan Tetapi Ini Bukan Untuk Santai Santai Agar Kita Tidak Belajar Bukan Tetap Kita Terus Belajar Kita Harus Meluangkan Waktu Agar Kita Menjadi Muslim Yang Sejati Kemudian Yang Terakhir Pembahasan Dalam Ilmu Nafu Pembahasan Dalam Ilmu Nafu Banyak Sekali Di Antaranya Nanti Dalam Pertama Yaitu Kalam Kemudian Mugdada Dan Khabar Itu Nanti Dalam Marfuat Atau Fi'il Fa'il Dan Lain Sebagainya Itu adalah Pembahasan Dalam Ilmu Nafu Karena Kita Harus Sungguh Sungguh Dalam Belajar Karena Belajar Bahasa Arab Merupakan Suatu Amalan Yang Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersadja Khairukum Manta'allam Al-Quran Wa'allamah Salah Satu Apa Orang Yang Baik Adalah Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Belajar Al-Quran Termasuk Di dalamnya Belajar Bahasa Arab Karena Al-Quran Bahasa Arab Tidak mungkin Kita paham Al-Quran Dan Kita paham Bahasa Arab Karnanya Harus Tetap Semangat Mungkin Itu saja Yang bisa Kami sampaikan Kurang lebih Yang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Sampai 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 Duas Yang Husa Terima kasih.